Gubernur Sumsel Hermanderu melakukan rapat koordinasi bersama unsur musbida dan instansi terkait membahas pembangunan Masjid Sriwijaya Kebareng yang sempat tertunda pembangunannya. Dari hasil diskusi bersama ini, Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan, pembangunan Masjid Sriwijaya Kebareng ini akan tetap berlanjut secara bertahap dengan beberapa catatan, yakni membentuk kepengurusan baru, anggaran yang digunakan harus transparan dan pembebasan lahan harus tuntas sepenuhnya. Yang dihibahkan ke Yayasan pada masa itu, sejak 2009 proses ini, proses Yayasan sampai dengan Pemprov pada saat itu menghibahkan. Terjadi kendala, jadi secara administrasi ada yang menggugat tanahnya, maka di kesempatan ini saya mohonlah kepada yang menggugat atau yang berkenaan dengan ini, kita sama-sama menyelesaikannya dengan baik, dalam tanda kutip dengan baik. Kedua, dari hasil pembangunan yang lama, tentu kita mau ada kejelasan penggunaan uang yang pemerintah provinsi di tahun-tahun lalu sudah sempat menggelontorkan 130 miliar. Itu sampai kemana pembangunan ini berjalan atau penggunaan uang ini berjalan. Peninjauan juga dilakukan oleh Gubernur Sumsel dengan melihat setiap sudut bagian yang telah dibangun. Pembangunan yang baru berjalan sekitar 20 persen ini berhenti karena ketidakjelasan anggaran dan kepengurusan.